Al-Fatihah Banyak maksiat yang sudah dikumpulkan sampai hari ini Saya sangat serius menyampaikan ini Sangat serius Banyak orang yang barangkali sudah diwafatkan oleh Allah Menurut Allah selesai Dosannya sedaringan Amalannya banyak Kita dihidupkan sampai hari ini sekedar untuk diingatkan Hey, waktu kamu barangkali singkat Sebentar lagi pulang Sebentar lagi mungkin meninggal Yang tidak kamu ketahui kapan Barangkali keluar dari sini bisa pulang Karena itu saat Allah memberikan kesempatannya Tolong jangan sia-siakan Sobalah anda diam sejenak Kemudian beristighfar kepada Allah Ingat dosa-dosa kita Maaf, berapa kali mata ini salah pandang Berapa kali lisan salah bertutun Barangkali anda yang jadi suami Berapa kali telah memarah-marah yang tidak pada tempatnya Keliru berucap Ibu yang jadi istri Berapa kali wajahnya tidak menyenangkan Ya, fikiran yang buruk berhadap suaminya Pada anaknya, pada tetangganya Yuk sebelum diwafatkan Coba ingat-ingat dulu itu Belajar untuk menangis ya Jangan terlalu banyak pertawa Belajar untuk menangis Coba malam ini menangis Tak mampu besok Tak mampu lagi besok Kalau tidak mampu lagi Coba tangisi diri kita yang belum bisa menangis Kita insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan Mudah-mudahan Allah Jadikan kita termasuk orang-orang baik Yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri Saya pekan lalu sempat di tanah kusir Alhamdulillah Allah berikan macet itu Pas dekat pemakaman itu Ya, Alhamdulillah sekitar 15 menit Saya lihat ke kiri begini Ya, begitu lihat ke kiri Saya berfitir Allah maaf berapa yang telah saya lakukan Ya Mengapa manusia banyak mengumpulkan tanah yang luas Tempat yang luar biasa Bangunan yang tinggi Ternyata ketika pulang Ya, dicari-cari 200 meter Yang ada 2 meter pun tidak 2 meter pun tidak Ya Cari tempat-tempat yang tinggi Rumah yang mewah Begitu pulang Begitu sederhananya Dan hebatnya Manusia yang saat punya sesuatu dalam hidupnya Tidak mau berbagi Saat meninggal dipaksa oleh Allah untuk berbagi Ini kamu yang sangat ekslusif Tinggal di komplek itu Yang tidak mau melihat pada yang lainnya Tidak mau berbagi Saya tempatkan di satu tempat yang berbagi dengan yang lainnya Cuman 2 meter, 2 meter, 2 meter Dempeknya luar biasa Apa yang anda lakukan? Dan hebatnya saat melihat ke sisi kanan Masya Allah Allah terlihat kan Ada sekelompok orang Membawa buah-buahan Ada yang bawa jeruk Bawa apel Disimpan di atas makamnya Nyalakan satu dupa Dia lihat Begini Itu saya perhatikan betul Momen itu Saya tunggu-tunggu Beberapa menit Allah Allah Ternyata Yang mau dikasih buah di dalam itu Tidak keluar Tidak keluar Dia buka Terima kasih Dia ambil Dan yang lihat itu Cuman bengong aja pak Lihat Begini itu Ternyata betul kata Quran Kalau silah kita masuk ke dalamnya Tidak akan bisa keluar Paling-paling cuman berharap Farji'na na'mal saliha inna mu'kinon Ya Allah tolong kembalikan kami Beri kesempatan sedikit Kami yakin sekarang Engkau benar Mumpung sekarang masih diberi kesempatan Coba perbaiki Cobalah belajar pada anak-anak Palestina itu Anak-anak Libya Anak-anak Syiria Kenapa diwafatkan masih kecil-kecil itu Empat tahun Lima tahun Enam tahun Anda jangan hanya menghadirkan Kasian mereka Padahal kita yang dikasihani itu Itu anak-anak disana Informasi saja ya Empat tahun Lima tahun Itu rata-rata Bu hafal Quran Paling minimal Paling setengah Quran Sepuluh juz Lima belas juz Makanya Allah sayang pada mereka Kamu capek hidupnya Sudah Sesuai dengan ajalnya Sudah selesai Pulang Sudah Kamu makan roti Setengah juga Kadang-kadang di bagian 16 orang Saking tidak ketemunya Puasa berhari-hari Penghafal Quran Ketawa jangan lama-lama lah Jangan lama-lama Sampai hidup kamu pulang sini Nikmati alam kubur Yang ada di Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 169 Sampai 171 itu Cepat pulang Cepat pulang Makanya mereka sudah belajar Yang kasian itu kita Diberikan 40 tahun 50 tahun 60 tahun Jangankan menghafal Quran Kadang sehari Untuk melihat Quran Saja Mungkin belum simpan Yang makanya Masih bisa maasiat Yang baru bangun tidur Sudah dengar yang salah Sudah bicara yang keliru Sudah melihat yang dilarang Itu yang berbahaya Anda Yang seringkali mempelanjari Urusan dunia Malam pertama di dunia Coba cek Persiapan anda Malam pertama di alam kubur Apa kira-kira yang terjadi Saat diantarkan dengan banyak orang Ditinggalkan sendirian Suasana tidak ada yang menemani Ya Masya Allah Ayo Coba disiapkan ya Kita Demi apa yang saya katakan Bukan bisa menjamin besok Hidup hingga esok hari Kalau sudah tahu Hidup kita tidak aman Maka setidaknya Di bulan ini Ayo kita mulai perbaiki diri kita Dan cara terbaik Sumber untuk memperbaiki diri Adalah memperbaiki keadaan hati kita Karena semua perilaku buruk Itu bersumber dari hati Kata Nabi S.A.W Inna fil jasadin mub'ah Iza salahat Salahal jasadukullah Wa idha fasadat Fasadal jasadukullah Ala wahiyam kabur Sungguh Di dalam tubuh setiap manusia itu Ada segumpal daging Sekunyahan saja Ya Tapi sangat menentukan keadaan perilakunya Sifat dan sikapnya Kalau itu baik Maka akan baik Semua sifat dan sikapnya Dan kalau itu buruk Maaf Maka akan buruk Semua sifat dan sikapnya Itulah hati Dan kajian kita Adalah kajian tentang Bagaimana Menyucikan keadaan hati kita Sehingga ketika pulang Berada dalam keadaan bersih Medad dalam keadaan kesih Terima kasih.